Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu siswa sekalian Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Siswa sekalian pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan materi kita Tentang masa demokrasi liberal dan tertimpin Kemarin kita sudah membahas tentang Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia Dan kemarin kita sudah mengadakan evaluasi Nah hari ini kita melanjutkan ke materi yang baru ini Baik sebelumnya mari kita lihat dulu Tentang SKKD nya Jadi untuk materi ini Kalian diharapkan bisa merekonstruksi Perkembangan masyarakat Indonesia Sejak proklamasi hingga demokrasi Terpimpin Kemudian untuk indikator soalnya Diharapkan kalian bisa menjelaskan Kehidupan politik dan ekonomi Pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin Ya baik Kita mulai materinya Sebelumnya silahkan dilihat dulu Peta konsep yang ada di layar ini Jadi nanti ada dua sub materi Yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin Untuk demokrasi liberal Nanti ciri-cirinya itu Terjadinya pergantian kabinet Jadi pada masa liberal itu Sebuah kabinet sering terjadi pergantian Dan itu hal yang sangat wajar Nanti akan kita terangkan Kenapa sering terjadi pergantian kabinet Kemudian yang kedua adalah Muncurnya gejara Separatisme Atau Pemberontakan Yang kemarin sudah kita bahas Di materi sebelumnya Kemudian adanya politik Dagang sapi Nanti kita akan terangkan Apa itu dagang sapi ya Tapi gambarannya adalah Bahwa politik itu seperti Orang berjualan Kalau Anda memberikan tawaran yang Yang menguntungkan Maka saya akan Mengikuti Anda Tapi kalau Anda tidak bisa memberikan Sebuah keuntungan buat saya Maka Saya tidak akan mengikuti Anda Kira-kira seperti itu ya Kemudian untuk demokrasi terpimpin Nanti ciri-cirinya Kekuasaan itu ada di tangan Seorang Presiden Soekarno Sehingga nanti banyak terjadi Penyimpangan-penyimpangan Pada masa demokrasi terpimpin Baik Kita lanjut Sekarang kita menuju yang pertama Yaitu masa demokrasi liberal Yang dimulai sejak Tanggal 17 Agustus 1950 Sampai 5 Juli 1959 Kenapa 17 Agustus Kenapa 5 Juli Nah itu pertanyaannya Yang harus kita jawab Jadi 17 Agustus 1950 Adalah awal dari Berlakunya sistem RIS Republik Indonesia Serikat Yang saat itu kita masih menggunakan Undang-undang Dasar sementara Tahun 50 Itu ya Sedangkan 5 Juli 1959 Ya pasti anak-anak sudah sangat tahu ya Ini adalah Keluarnya The Great President 5 Juli 1959 Saya sering menyingkat dengan DP 5759 Ya gitu ya Baik kita akan Lihat bagaimana kehidupan politik Pada masa demokrasi liberal Ciri utamanya adalah Nanti Adanya kabinet-kabinet Ya kabinet-kabinet Dan biasanya Nama kabinet Itu mengambil nama dari Perdana Menterinya Bisa kalian lihat disini ya Ada kabinet Nasir Kabinet Sukiman Wilopo Ali 1 Burhanuddin Ali 2 Dan Juanda Itu adalah nama-nama dari Perdana Menterinya Begitu ya Yang nanti mereka Biasanya berasal dari Latar belakang Partai politik Nah Nanti akan kita bahas Satu-satu dari Tujuh kabinet ini Secara Singkat Untuk lebih jelasnya Nanti bisa dilihat Di buku referensi Yang kalian miliki Baik Kita mulai Untuk kabinet Kabinet yang pertama Kabinet Nasir Ya Lengkapnya adalah Kabinet dari Mohamad Nasir Jadi Pak Nasir ini Adalah Perdana Menteri Pertama Pada era RIS ya Setelah dibubarkan Ya Dia dari Partai Masyumi Majelis Syuruh Muslimin Indonesia Ini ya Gambarnya ya Ini Pak Nasir Dari Masyumi Jadi Kabinet Nasir Merupakan Kabinet Koalisi Yang dipimpin oleh Masyumi Cuma saat itu PNI Partai Nasional Indonesia Dia tidak masuk Dalam pemerintahan Tapi dia Berposisi Sebagai Oposisi Pemerintah Jadi PNI Sebagai oposisi Ingat ya Oposisi itu adalah Partai yang Melawan Atau berseberangan Dengan Pemerintah Itu namanya adalah Oposisi Kita ambil Yang paling penting Adalah Apa sih prestasi Dari Kabinet Nasir Ini Nah disini Saya tuliskan Bahwa Pada masa Kabinet Nasir Indonesia Pertama kali Masuk menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa Ya PBB Jadi tanggal 24 September 1950 Ya 24 September 1950 Ya Itu adalah Berdirinya Dari Masuknya Indonesia Ke PBB Dan saat itu Kita menjadi Anggota Nomor 60 Anggota Nomor 60 Tapi dalam Perkembangannya Kita pernah keluar Loh dari PBB itu Yaitu pada Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno Kita pernah keluar Tahun 1960 Ya Karena saat itu Kita sedang terlibat Konfrontasi Dengan Malaysia Kenapa? Karena saat itu Malaysia menjadi Anggota Tidak tetap Dewan Keamanan PBB Lalu Kenapa Kalau kita keluar? Karena saat itu Kita bermuson Dengan Malaysia Konfrontasi Dengan Malaysia Seperti itu Makanya kita Keluar Kemudian Kita masuk lagi Tahun 1966 Pada masa Orde baru Presiden Soeharto Pada masa Soeharto Jadi kita masuk lagi Menjadi anggota PBB Tahun 1966 Tanggalnya sama 24 September 1966 Ya Itu adalah Perjalanan Dari Indonesia Di PBB Kemudian Jatuhnya Kabinet Nasir Itu Karena Adanya Mosi Tidak Percaya Tolong Diingat Istilah ini Nanti akan Sering kita Temui Di kabinet Kabinet Yang lain Karena Apa? Mosi Tidak Percaya Itu adalah Sebuah Surat Peguran Dari Parlemen Ingat Ya Pada masa Demokrasi Liberal Itu Kekuasaan Dari Parlemen Sangat Besar Sekali Sehingga Dia bisa Menjatuhkan Sebuah Kabinet Jadi Mosi Tidak Percaya Semacam Surat Peguran Dari Parlemen Bahwa Dia sudah Tidak Percaya Pada Kabinet Yang Berkuasa Biasanya Kalau Sebuah Kabinet Dia mendapat Mosi Tidak Percaya Maka Dia akan Dijatuhkan Dan Itu Terjadi Pada Kabinet Nasir Nah Untuk Kalian Silahkan Dicari Mosi Tidak Percaya Ini Kenapa? Apa Yang membuat Parlemen Tidak Percaya Pada Kabinet Nasir Nanti Silahkan Cari Infonya Silahkan Baik Berikutnya Adalah Yang Kedua Kabinet Sukiman Sukiman Ini Adalah Dari Masyumi Sukiman Wiryo Sanjoyo Yang Kemudian Berkoalisi Dengan Suwiryo Dari PBNI Jadi Kabinet Sukiman Adalah Kabinet Koalisi Atau Kerjasama Antara Masyumi Dan PNI Baik Prestasi Yang Menonjol Dari Kabinet Sukiman Adalah Adanya Penandatanganan Mutual Security Act Atau MSE MSE Mutual Security Act Atau Kerjasama Militer Yang Saling Menguntungkan Antara Indonesia Dan Amerika Kenapa Ini disebut Sebagai Sebuah Prestasi Ingat Pada Saat Itu Amerika Adalah Negara Yang Super Power Bahkan Sampai Sekarang Yang Saat Itu Banyak Negara Yang Pengen Menjalin Kerjasama Dengan Amerika Tapi Itu Hal Yang Sangat Tidak Gampang Karena Itu Apa Ya Amerika Juga Melihat-lihat Siapa Yang Dia Diajak Kerjasama Tapi Saat Itu Kita Berhasil Menjalin Kerjasama Apalagi Di bidang Militer Ini kan Bidang Yang Sangat Strategis Dan Ini Bisa Dikatakan Sebuah Prestasi Karena Kita Bisa Mengganding Amerika Untuk Kerjasama Di bidang Militer Tapi Di sisi Yang Lain MSA Ini Ternyata Menjadi Pintu Bagi Parlemen Untuk Menjatuhkan Kabinet Sukiman Kenapa Ya Karena Kita Dianggap Sebagai Bangsa Yang Pro Barat Pro Amerika Padahal Politik Luar Negeri Kita Adalah Bebas Dan Aktif Artinya Apa Bebas Itu Artinya Kita Tidak Memihak Blok Manapun Pada Saat Itu Aktif Artinya Ikut Menciptakan Perdanian Dunia Itu Prinsip Prinsip Luar Negeri Indonesia Begitu Baik Kita Lanjut Berikutnya Adalah Kabinet Wilopo Kabinet Wilopo Ini Dari PNI Dari PNI Nah Pada Masa Wilopo Itu Banyak Terjadi Kondisi Negara Itu Tidak Stabil Karena Muncul Banyak Gerakan Separatisme Kemudian Adanya Konflik Angkatan Perang Kemudian Adanya Peristiwa Tanjung Tanjung Murawa Ini Peristiwa Peristiwa Yang terjadi Pada Masa Kabinet Wilopo Nah Tapi Ada Satu Prestasi Dari Wilopo Itu Yang Perlu Kita Cakat Yaitu Berhasil Merencanakan Pemilu Pertama Ya Pemilu Pertama Itu Sudah Direncanakan Pada Masa Kabinet Wilopo Walaupun Nanti Akhirnya Belum Berjalan Karena Dia Keburu Dijatuhkan Oleh Parlemen Yang Mana Pemilu Itu Pada Saat Itu Tujuannya Memilih Anggota DPR Dan Anggota Konstituante Ya Jadi Konstituante Itu Apa Itu Badan Yang Tugasnya Membuat Undang Undang Dasar Baru Ingat Dulu Kita Masih Menggunakan Undang Undang Dasar Sementara Ya Jadi Alis Satu Jadi Mister Alis Sastro Amijoyo Itu Dari PNI Ya Nanti Berhasil Menjadi Perdana Menteri Itu Dua Kali Ini Yang Pertama Adalah Tahun 1953 Sampai 1955 Nah Prestasi Yang Paling Menonjol Dari Kabinet Ali Itu Apa Jadi Pada Masa Kabinet Ali Kita Berhasil Mengadakan Konferensi Asia Afrika Di Kota Bandung Konferensi Asia Afrika Di Bandung Tanggalnya 18 Sampai 25 April 1955 Kenapa Ini Prestasi Karena Saat Itu Kita Bisa Mengadakan Sebuah Konferensi Yang Dihadiri Oleh Hampir 24 Negara Di Kawasan Asia Afrika Yang Rata-rata Negara Asia Afrika Itu Negara Yang Masih Mengalami Penjajahan Masih Mengalami Penjajahan Sehingga Ini Merupakan Prestasi Yang Luar Biasa Ya Karena Saat Itu Kondisi Kita Juga Belum Belum Stabil Ekonominya Belum Baik Sangat Banyak Tapi Kita Bisa Sukses Mengadakan Konferensi Asia Afrika Kemudian Pelopor Dari KAA Itu Ada Lima Negara Selain Indonesia Adalah Sri Lanka Pakistan India Dan Birma Untuk Tokoh-tokohnya Bisa Dilihat Ini Tokoh-tokoh Dari Negara-negara Pelopor Konferensi Asia Afrika Kemudian Dari KAA Ini Menghasilkan Sebuah Hasil Yang Disebut Dengan Dasa Sila Bandung Dasa Sila Bandung Itu Hasil Dari Konferensi Asia Afrika Yang Kemudian Semangat Dari Dasa Sila Bandung Dari Hasil KAA Itu Nanti Menginspirasi Lahirnya Sebuah Organisasi Yang Bernama Gerakan Non-Block Tahun 61 Jadi GNB Itu Berdiri Di 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 Ilhami Oleh Semangat Dari Dasa Sila Bandung Yang Dihasilkan Di Kota Bandung Dalam Konferensi Asia Afrika Jadi Ini Sebuah Sumbangan Yang Sangat Luar Biasa Dari Indonesia Bagi Penciptaan Perdanaian Dunia Kemudian Jatuhnya Kabinet Alis Satu Itu Karena Konflik Ditubuh Militer Jadi Konflik Ini Konflik Yang Sebelumnya Di Kabinet Yang Sebelumnya Kabinet Milopo Itu Ada Peristiwa Namanya Peristiwa 17 Oktober 52 Jadi Ini Peristiwanya Singkatnya Itu adalah Ketika Angkatan Darat Dia Protes Kepada Presiden Karena DPR Itu Ikut Campur Tangan Dalam Urusan Angkatan Darat Terutam Tentang Pemilihan Kepala Staff Angkatan Darat Padahal Saat Itu Angkatan Darat Sudah Punya Jago Sendiri Dan Itu Mekanisme Yang Sudah Berjalan Di Angkatan Darat Tapi Ternyata DPR Dia Juga Punya Jagoan Yang Diluar Kesepakatan Dari Angkatan Darat Sehingga Bentuk Protesnya Itu Saat Itu Angkatan Darat Mengadakan Demo Unjuk Rasa Di depan Istana Merdeka Anak-anak Bayangkan Kalau yang Demo Itu Pelajar Mahasiswa Pekerja Pasti yang Dibawakan Spandu Itu Atau Balihun Dan Sebagainya Tapi Bayangkan Kalau yang Demo Itu Tentara Akhir-kiranya Dibawa Apa Iya Pasti Dibawa Senjata Dan Saat Itu Jadi Di depan Istana Negara Itu Ada Moncong Meriam Yang Diarahkan Ke Istana Apakah Mereka Pengen Mengebom Istana Bukan Itu Hanya Sebuah Bentuk Apa Ya Protes Bahwa Mereka Tidak Suka Adanya Campur Tangan DPR Terhadap Angkatan Angkatan Darat Seperti Itu Kemudian Tadi Peristiwa Yang Kedua Adalah Tanjung Merawa Ini Ada Keterlibatan Dari PKI Dalam Peristiwa Ini Karena Saat Itu Di Tanjung Merawa Sumatera Utara Itu Ada Perkebunan Karet Yang Ingin Direbut Oleh Masa PKI Sehingga Saat Itu Ada Anggota Angkatan Darat Yang Sedang Berjaga Namanya Pel Dasu Jono Dia Dianiaya Oleh Anggota PKI Bahkan Di Tulisan Itu Disebutkan Kepalanya Sampai Dicangkul Sehingga Meninggal Nah Inilah Nanti Peristiwa Yang Dua Peristiwa Yang Akhirnya Membuat Kabinet Wilopo Itu Jatuh Kita Lagi-lagi Yang Tadi Jadi Kabinet Ali Itu Jatuhnya Karena Konflik Di tubuh Militer Yang Tadi Kabinet Wilopo Itu Belum Berakhir Sehingga Kemudian Kabinet Ali Ini Dijatuhkan Oleh Parlemen Dengan Mosi Tidak Percaya Baik Lanjut Berikutnya Adalah Kabinet Burhanuddin Harahat Nah Inilah Kabinet Ini adalah Kabinet Yang Berhasil Melaksanakan Pemilu Yang Pertama Ya Jadi Pemilu Pertama Itu Dilaksanakan Pada Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahat Nah Ini ya Ini kabinet Burhanuddin Harahat Kabinet Yang Berhasil Melaksanakan Pemilu Yang Pertama Ini Dilaksanakan Pada Tahun 1955 Ini Pemilu Pertama Di Indonesia Tahun 1955 Ya 55 Adalah Pelaksanaan Pemilu Yang Pertama Yang Mana Tujuan Dari Pemilu Pertama Adalah Memilih Anggota DPR Nanti Tanggal 29 September 55 Dan Anggota Konstituante Itu 15 Desember 55 Yang Hasil Pemilu Pertama Itu Menghasilkan Empat Partai Besar Pemenang Pemilu Ya Pertama Adalah Masyumi Ini Dari Partai Islam Kemudian PNI Dari Nasionalis NU Dari Islam Dan PKI Dari Komunis Dengan Masing-masing Kurjinya Sebagai Berikut Yang Kemudian Dari Empat Partai Pemenang Pemilu Ini Nanti Pak Karno Menciptakan Sebuah Ideologi Baru Namanya Nasakom Nasionalis Agama Dan Komunis Jadi Ideologi Nasakom Nasionalis Agama Dan Komunis Ya Itu adalah Prestasi Dari Kabinet Burhanuddin Harha Berikutnya Kabinet Ali 2 Ini adalah Kabinet Ali Yang Kedua Koalisi Antara PNI Masyumi Dan NU Prestasi Yang Menonjol Dari Kabinet Ali 2 Adalah Adanya Upaya Untuk Membebaskan Irian Barat Ya Jadi Upaya Pembebasan Irian Barat Sudah Dimulai Pada Masa Kabinet Ali 2 Walaupun Nanti Irian Barat Baru Bisa Kembali Ke Indonesia Itu Baru Tahun 63 Tapi Upayanya Sudah Dilakukan Sejak Masa Kabinet Ali 2 Kemudian Jatuhnya Kabinet Ali 2 Itu Karena Adanya Perpecahan Antara PNI Dan Masyumi Kemudian Yang terakhir Adalah Kabinet Juanda Ya Kabinet Juanda Dari 7 Kabinet Yang Sudah Dari 6 Kabinet Sebelumnya Kalau Kita Lihat Mereka Berasal Dari Latar Belakang Partai Politik Nah Untuk Juanda Ini Agak Istimewa Kenapa? Karena Menteri Menterinya Bahkan Perdana Menterinya Adalah Orang-orang Yang Ahli Di bidangnya Sehingga Kabinet Juanda Ini Sering Disebut Dengan Kabinet Karya Kabinet Ahli Atau Zaken Kabinet Gitu Ya Kemudian Apa Prestasi Dari Kabinet Juanda Bisa Dilihat Di Sini Adalah Pada Masa Pak Juanda Itu Mengeluarkan Yang Namanya Deklarasi Juanda Ada Yang Tahu Nggak Apa Ini Deklarasi Tentang Apa Ini Ya Betul Sekali Jadi Ini Deklarasi Tentang Batas Laut Teritorial Indonesia Ya Saya Singkat BLTI Batas Laut Teritorial Indonesia Yang Menurut Deklarasi Juanda Itu Diputuskan Sejauh 12 Mil Laut Ya Jadi Batas Laut Teritorial Indonesia Itu Sejauh 12 Mil Mil Laut Yang Diukur Dari Garis Pantai Yang Paling Luar Nah Apa Maksudnya Pak Jadi BLTI Itu Adalah Itu Daerah Laut Indonesia Artinya Kalau 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 Kapal Kapal Asing Yang Masuk Ke 12 Mil Laut Maka Dia Harus Izin Pada Pemerintah Indonesia Kalau Tidak Izin Gimana Dia Akan Di Anggap Sebagai Penyusuk Seperti Itu Jadi Ada Batas Laut Indonesia Sedangkan Laut Di Luar 12 Mil Laut Itu Sering Disappu Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Yang Itu Sejauh 200 Mil Laut Kalau Di ZEE Sering Disappu Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Dimana Semua Negara Itu Boleh Melintas Atau Boleh Belayar Di Daerah Itu Tapi Kalau Sudah Masuk 12 Mil Laut Maka Itu Termasuk Laut Indonesia Kemudian Untuk Jatuhnya Itu Karena Adanya Peristiwa Pemberontakan PRRI Permesta Di Sumatera Dan Sulawesi Kemudian Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 5 Seminah Ya Itu Tadi Adalah 7 Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal Tentang Bidang Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Ya Pada Masa Demokrasi Liberal Demokrasi Liberal Ini Nanti Ada Empat Kebijakan Ekonomi Yang Diterapkan Pada Masa Demokrasi Liberal Pertama Sistem Alibaba Kemudian Gunting Safuddin Gerakan Benteng Dan Nasionalisasi D Javas Deng Pertama Sistem Ekonomi Alibaba Jadi Jadi Ini Dilaksanakan Pada Masa Kabinet Alibaba Apa Itu Pak Jadi Pencetus Dari Sistem Ekonomi Ini Adalah Mister Iska Cokro Hadi Suryo Menteri Perekonomian Pada Masa Kabinet Alibaba Jadi Konsepnya Itu Adalah Perjasama Antara Pengusaha Peribumi Dan Cina Saat itu Atau Tiongkok Sekarang Kenapa Dengan Cina Pak Karena Kita tahu Bahwa Cina Sangat Berkembang Sangat Maju Dalam Bidang Ekonomi Sehingga Saat itu Pak Iska Mendorong Para Pengusaha Peribumi Untuk Mengangsuk Kauro Atau Belajar Dari Pengusaha Cina Bagaimana Tip Tipnya Bisa Menjadi Pengusaha Yang Sukses Tapi Ternyata Hasilnya Kurang Maksimal Karena Saat itu Pengusaha Kita Masih Belum Bisa Bersaing Dengan Pengusaha Cina Walaupun Sudah Belajar Seperti Itu Baik Yang Kedua Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Yang Itu Dicepetuskan Oleh Dr. Sumitro Joyohati Kusumo Pada Masa Kabinet Natsir Jadi Ini Adalah Dr. Sumitro Joyohati Kusumo Beliau Adalah Tokoh Ekonomi Yang Kemudian Dibigelar Begawan Ekonomi Indonesia Pak Sumitro Jadi Sesuai Dengan Namanya Gerakan Benteng Benteng Itu Fungsinya Untuk Melindungi Maka Tujuan Dari Ekonomi Gerakan Benteng Melindungi Pengusaha Peribumi Dengan Cara Memberi Bantuan Kredit Karena Masalah Klasik Dari Pengusaha Itu Adalah Modal Sehingga Saat Itu Pak Sumitro Membuka Kesempatan Bagi Para Pengusaha Peribumi Memanfaatkan Bantuan Kredit Hampir 700 Pemusaha Bumi Saat Itu Diberikan Bantuan Modal Tapi Ternyata Hasilnya Gagal Kenapa Karena Ternyata Tidak Semuanya Menggunakan Uang Bantuan Untuk Untuk Mengembangkan Usaha Justru Mereka Gunakan Untuk Kepentingan Konsumsi Sehingga Program Ini Gagal Berikutnya Adalah Gunting Syafrudin Ini pada Masa Hatta II Itu Pada Masa Sebelum Liberal Jadi Dari Namanya Gunting Itu Fungsinya Untuk Apa Memotong Jadi Yang Saat Itu Yang Dipotong Itu Adalah Nilai Mata Uang Bukan Uang Tapi Nilai Mata Uang Misalnya Yang Itu Dipotong Setengah Sehingga Nanti Nilainya Hanya Setengah Setengah Dari Nilai Yang Asli Tapi Untuk Mata Uang Yang Bernilai 250 Rupiah Ke Atas Misalnya Pak Rusi Punya Uang 1 Juta Adanya Program Gunting Syafrudin Maka Uang Pak Rusi Hanya Bernilai Berapa 500 Ribu Jadi Nanti Yang 500 Ribu Itu Buat Saya Yang 500 Ribu Masuk Kas Negara Jadi Ini Untuk Mengisi Kas Negara Yang Saat Itu Mengalami Kekosongan Jadi Yang Mencetuskan Adalah Mister Syafrudin Prawiran Negara Menteri Keuangan Kemudian Yang Terakhir Nasionalisasi Dejavas Bank Ini Pada Masa Kabinet Sukiman Sukiman Jadi Ini Adalah Pengambil Alian Bank Belanda Yaitu Dejavas Dejavas Bank Dejavas Kemudian Menjadi Milik Indonesia Yang Nanti Namanya Berganti Menjadi Bank Indonesia Jadi Dejavas Bank Itu Adalah Cikal Bakal Dari Bank Indonesia Seperti Itu Jadi Namanya Nasionalisasi Dejavas Bank Oke Anak-anak Sekarang kita ke Bagian Terakhir Akibat Dari Sistem Demokrasi Liberal Jadi Tadi Pak Rusi Sudah Menjelaskan Tentang Kehidupan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Nah Apa Akibat Dari Sistem Demokrasi Liberal Yang Jelas Tadi Sudah Kalian Simak Bahwa Pada Masa Demokrasi Liberal Itu Sering Terjadi Pergantian Kabinet Yang Tadi Disebabkan Adanya Mosi Tidak Percaya Dari Parlemen Sehingga Kabinet Bisa Dijaduhkan Yang Kedua Adanya Separatisme Daerah Atau Terjadinya Pemberontakan Pemberontakan Di Daerah Kemudian Adanya Politik Dagang Sapi Tadi Yang Saya Sebutkan Di Depan Adalah Politik Jual Beli Jabatan Jual Beli Jabatan Seperti Itu Kemudian Banyak Partai-partai Yang Mementingkan Dirinya Sendiri Kemudian Yang Terakhir Adalah Kondisi Ekonomi Nasional Yang Semakin Memburuk Itu Adalah Akibat Dari Sistem Demokrasi Liberal Jadi 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 Ini Ini Yang Kita Sampaikan Sementara Untuk Masa Demokrasi Liberal Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Sampaikan Tentang Masa Demokrasi Terpimpin Nanti Kita Sampaikan Di Pertemuan Yang Berikutnya Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh